Selain Korea Selatan, India juga dikenal dengan industri hiburannya yang cukup maju. Melalui film dan serial Bollywood, hasil karya mereka disukai dan diterima dengan mudah di berbagai dunia termasuk di Indonesia. Tahun ini ada sederet film Bollywood yang akan rilis dan patut ditunggu. Mulai dari film bertema kolosal khas India, hingga film modern dengan kisah romansa yang ringan siap menemani kamu di tahun 2022 ini. Apasah jadaratan film Bollywood yang akan tayang di tahun 2022? 1. Prince Brash Mengangkat sejarah Prince Battle of the Rain yang terjadi di India pada tahun 1911, Prince Brash mengisahkan tentang biografi sang prajurit legendaris Prince Brash Jauhan yang diperankan oleh Akshay Kumar. Film bertema kolosal ini juga akan menghadirkan sisi lain dari Prince Brash dalam persiapannya sebelum memimpin perang Prince Battle of the Rain. Disutradarai oleh Dr. Chandra Prakas Dvipedi, Prince Brash juga dibintangi oleh Sanjidut dan Sonu Sud, serta menjadi debut manusia cilar Miss World 2017 di dunia hiburan. Diperkirakan film ini akan tayang pada 1 April 2022 mendatang. 2. Attack Bergenre action, attack juga diangkat dari kisah nyata, yakni kisah Indian Airlines penerbangan 814 yang dibaca oleh sekelompok orang tak bertanggung jawab dalam perjalanannya dari Bandara Internasional Teribupan di Kamandu, Nepal, ke Bandara Internasional Indira Gandhi di Delhi, India pada 24 Desember 1999. Attack akan berkisah tentang misi penerbangan pesawat dari para pembajar. Dibintangi oleh Jacqueline Fernandez dan Rakul Petsing, attack akan tayang pada kuartier pertama tahun 2022. 3. Gavumai Katiwari Tahun ini, Bollywood banyak mengangkat kisah toko atau kejadian nyata dalam film layar lebar mereka. Salah satu yang paling ditunggu adalah Gavumai Katiwari yang dijadwalkan rilis pada 25 Februari 2022. Gavumai Katiwari mengangkat kisah nyata atau komapia, perempuan asal Gujarat India, Gavumai Harji Pandas atau yang lebih dikenal dengan nama Gavumai Katiwari yang diperangkan oleh Ali Abad. Perempuan yang lahir pada tahun 1939 ini awalnya ingin sekali menjadi seorang aktris. Namun, nasib malah membawanya menjadi seorang pekerja seks di sebuah rumah borgil saat usianya masih 16 tahun. Gavumai tak ingin perempuan lain bernasib sama dengan dirinya. Maka dari itu, saat usianya lebih dewasa, Gavumai memiliki rumah berdelinga sendiri. Namun, ia tak pernah menahan garis muda untuk terus bekerja di sana jika ia memang mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Gavumai akhirnya menjadi tokoh yang berani bersuara agar perempuan mendapatkan hak pendidikan dan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. 4. Bakchan Pandai Apa jadinya jika seorang jurnalis harus membuat sebuah dokumenter tentang perempuan paling kejam dengan haus darah? Apakah ia tetap akan mengerjakan tugas itu meski nyawa menjadi tanuhannya atau memilih untuk mengabakannya saja? Tapi bagi Mirah Di Pekar, diperankan Kritis Anon, ini adalah kesempatannya untuk memiliki protokolio bagus. Dibantu oleh Visnu, diperankan Arshad Warsi, Mirah akhirnya berhasil menemukan perempuan paling kejam di abak ini, yaitu Bakchan Pandai yang diperankan oleh Akshay Kumar. Menisahkan tentang penjahat dan preman paling kejam, Bakchan Pandai hadir dengan bumbu komedi yang akan mengemas adegan sadis menjadi penuh cendera tawa. Film ini dikabarkan akan tayang pada 18 Maret tahun 2022 mendatang. 5. Gerayan Perselengkuhan menjadi benang merah dari film Gerayan, isu percintaan yang pelik, ditambah dengan masalah pekerjaan yang kian membuat rumit, menjadikan Gerayan film yang layak ditonton jika kamu menyukai genre drama. Gerayan berkisah tentang Alisa Kana, diperankan Depika Pandukone, seorang instruktur yoga yang sedang bekerja keras membuat aplikasi. Hidup Alisa kian berat lantaran pacarnya, Karan Arora yang diperankan Dairua Karwa belum juga mendapat pekerjaan karena tulisannya selera ditolak oleh penerbit. Di tengah rumitnya masalah hidup, Alisa diundang ke sebuah rumah mewah di tepi pantai oleh sepupunya, Tia Kana, diperankan Anaya Pandai, yang baru saja bertunangan dengan Jane Oberoi, diperankan Sidan Catuperdi. Alisa dan Jane langsung akrab karena mereka memiliki masa lalu yang sama. Tanpa disangka, keakraban mereka justru menjurus ke arah hubungan terlarang. Jane jadi sering menemui Alisa dan mereka melakukan hal yang seharusnya tak mereka lakukan. Masalah semakin bertambah rumit saat Alisa memutuskan hubungan dengan Karan dan mengetahui bahwa dirinya hamil. Gerayan hadir di streaming platform Prime Video dan sudah tayang sejak akhir 11 Februari 2011 lalu. 6. Badai Du Badai Du diperkirakan akan menuhai kontroversi yang cukup besar melantara mengangkat tema LGBTQ. Tokoh utamanya, Suman Singh diperankan Bumi Petnekar dan Sardul Takur diperankan Raskumar Rah. Merupakan lesbian dan gay yang terpaksa menikahi satu sama yang lain hanya demi menghindari tuntutan dari keluarga masing-masing. Suman sebenarnya sudah memiliki pasangan yang bertemu dengannya di aplikasi kencan lesbian bernama Rejim Jongki diperankan Cum Darang. Demi menutupi hal ini, Suman mengajak Rejiman di belom malunya bersama Sardul dan mengatakan kepada semua orang kalau Rejim adalah sepupunya. Bagaimana kehidupan Suman setelah berpura-pura menikah dengan Sardul? Apakah hubungannya dengan Rejim akan berjalan seperti yang diharapkan? Kamu bisa mengaksikan Badai Du yang tayang pada 11 Februari 2022. 7. Jersey Jersey awalnya direncanakan, rilis pada 31 Desember 2021. Namun melantaran kasus COVID-19 yang tinggi diinja, perilisan film ini kemudian diundur dan direncanakan tayang pada 14 April 2022 mendatang. Film besutan Sutradara Gautam Tinowri ini berkisah tentang mantan atlet kriket Arjun Talwar diperankan Syahid Kapur. Semenjak tak lagi bermain kriket, kehidupan Arjun berubah drastis. Ia hidup dalam keadaan miskin, tak punya pekerjaan, dan harus menghidupi seorang anak. Selama ini, Arjun hidup dari gaji istrinya karena ia satu-satunya yang bekerja di keluarga mereka. Suatu hari, karena taular dan perangkan ronit kamera, anak Arjun ingin sekali dibelikan jersey agar semakin semangat berlatih kriket di sekolah. Arjun pun menjanjikannya dan melakukan apapun untuk menyebutkan janjinya itu termasuk mencur iuang. 8. The Kashmir Files Peristiwa Eksodus of Kashmir Hindus di tahun 1990 menjadilah cerita yang menghilhami film The Kashmir Files. Pada tahun tersebut, Kashmir menjadi daerah sengketa yang diperhubungkan oleh India dan Pakistan. Masing-masing negara ingin mengklaim daerah tersebut hingga tak peduli berapa juta jiwa menjadi korbannya. Dalam film yang disetorai oleh P.P.A. Nihotri ini, kita akan melihat kembali sejarah dari salah satu peristiwa genosida paling besar di India. The Kashmir Files dibintangi oleh sederah bintang papan atas Bollywood, seperti Mithun Chakraborty, Anupamker, Darsankumar, Palapijosi, dan Cimai Madlekar. 9. Lob Hostel Karena cinta, Asu yang diperangkan Prikran Masih dan Jyoti yang diperangkan Sanya Mahotra rela menentang keluarga mereka sendiri. Cinta Asu dan Jyoti terhalang restu keluarga karena perbedaan agama. Mereka pun memutuskan kami lari dan pergi meninggalkan keluarga masing-masing. Awalnya kehidupan mereka sangat bahagia, namun keputusan itu membuat mereka berada dalam bahaya. Keluarga mereka menyewa tentara bayaran yang sangat kejam untuk mencari mereka demi memperbaiki hubungan keluarga yang sempat berantakan karena cinta semasa kekasih itu. Berhasilkah mereka menerikan diri dari tentara tersebut dan tetap mempertahankan cinta mereka? 10. Etus Day Film India yang rilis di tahun 2022 ini bisa kamu nikmati di aplikasi streaming platform Disney Plus Hotstar mulai bulan Februari. Mengambil genre action yang menegangkan, kamu akan menyaksikan bagaimana seorang guru taman kanak-kanak dengan wajah polos menyendera anak-anak satu sekolah yang tak berdosa. Hari itu sekolah berjalan seperti biasa, anak-anak datang ke sekolah diantar oleh orang tua mereka, kemudian ditinggal untuk belajar dan akan dijemput sahab pulang sekolah. Namun setelah semua pengantar pergi, Naina yang diperankan Yami Gautam, seorang guru dari sekolah itu, kemudian mengunci sekolah dari dalam dengan seluruh anak-anak bersamanya. Ia pun kemudian menelpon pihak kepolisian dengan nada ancaman, memiliki senjata yang siap ditembakkan kapanpun. Naina mulai mengajukan permintaan, polisi dan pihak yang bersangkutan harus memenuhinya. Jika tidak, anak-anak akan menjadi sasaran tembaknya dimulai dari daftar absen yang berdasarkan abjad. Terima kasih.